Terima kasih. Terima kasih. Kami dari tim penasihat hukum sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta persidangan kesaksian dan pertimbangan hukumnya. Di 2003, garing PN dan Pasar, demi keadilan berdaftarkan kekuanan yang mahasiswa. Pengadilan PN dan Pasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, Pada tingkat pertama, telah menjatuhkan perusahaan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Alih Gufron alias Muklas alias Sofwan, tempat lahir Tenggulun, Solopuro umur 43 tahun, Tanggal lahir 2 Februari tahun 1960, jenis kelamin lagi-lagi kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal di Desa Tenggulun, Kecamatan Solopuro, Kabupaten Ramongan, Jawa Timur. Agama Islam, Pekerjaan Buru, Karis Miring, Ustadz. Terdakwa, ditahan dirukan oleh penyidik sejak tanggal 11 Desember tahun 2002, Sampai dengan tanggal 7 April tahun 2003. Penutut umum, sejak tanggal 8 April tahun 2003, Sampai dengan tanggal 2 Juni 2003. Hakim pengadilan PN dan Pasar, sejak tanggal 3 Juni 2003, Sampai dengan sekarang. Di persidangan, terdakwa, digampingi oleh penyiasat hukumnya dari tim pengacara muslim yang terdiri dari 1. Haji Ahmad Urdan Esha 2. H. Wirawan Adnan Esha 3. Kadar Faisal Esha 4. Arif Budiman Simatupang Esha dan kawan-kawan Akfokat dan pengacara yang berdudukan di Jalan Pinang 1 Rumawi nomor 9 Pondok Tabu Jakarta Selatan berdasarkan kuat kuasa khusus nomor 16.SKU Garis PP.TPM Pusat 6 Romawi 2003 Tertanggal 16 Juni 2003 Pengadilan PN tersebut Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan Pasar Nomor 224 Garing Penututuk PITB Garing 2003 Garing TN dan Pasar Tertanggal 3 Juni 2003 Tentang Penunjukan Masjid Satim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B 2 Juni 2003 Dari Kejaksaan dan Penetapan Surat Penetapan Puntuk Umum Nomor Registrasi Perkara CDM Strip 143 Garing DPS Garing 0403 Di persidangan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini 2 Keberatan Beksepsi dari terdakwa dan penerisasi hukumnya Atas dakwaan tersebut Yang pada pokoknya terdakwa menyatakan Mencaput berita acara pemeriksaan terdakwa Yang dilakukan oleh penyidik Porda Bali Dengan alasan Terdakwa mengalami tekanan mental Dan penyiksaan fisik Di luar Porda Bali Sehingga terdakwa mengikuti saja kemauan penyidik Karena khawatir mengalami penyiksaan lagi Sedangkan Geberatan Penetapan Pernasihat Hukum Terdakwa Pada pokoknya menyatakan Bahwa Surat Dakwaan Puntuk Umum Batal dihukum Oleh karena tidak diulangkan secara cermat Jelas dan lengkap Sebagai malah yang ditentukan Dalam Pasar 143 Ayat 2 B.UH Serta Surat Dakwaan Berkentangan dengan Asas Leganitas 3 Setelah memperhatikan tanggapan Puntuk Umum Dan keputusan selang dari Majlis Hakim Atas eksepsi tersebut Sebagai malah yang telah diulangkan Dalam keputusannya Tertanggal 30 Juni 2003 Yang pada pokoknya menyatakan Bahwa keberatan dari terdakwa Dan penasihat hukum terdakwa Tidak dapat dikerima Serta memerintahkan Untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini 4 Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Dan terdakwa 5 Setelah mendengar pula Tuntutan dari Puntuk Umum Yang pada pokoknya menuntut Agar Majlis Hakim yang memeriksa Dan mengadili perkara ini Memutuskan 1 Menyatakan bahwa terdakwa Alikufron Alias Muklas Alias Sobwan Terbukti secara sesah Dan meyakinkan bersalah Melakukan tidak pidana Secara bersama-sama Merencanakan tidak pidana terorisme Melanggar Pasal 14 Juto Pasal 6 Perku Nomor 1 Tahun 2002 Juto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Juto Pasal 1 Perku Nomor 2 Tahun 2002 Juto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Juto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Dalam Hidakuan Primer Dan secara tanpa hak Menguasai senjata api dan amunisi Melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Dalam dakwaan kedua Dua Menyatukan pidana terhadap Alikufron Alias Muklas Alias Sobwan Dengan pidana mati Tiga Menyatakan barang bukti berupa Satu Uang kunai Sebesar 5.970.000 rupiah Senjata api FNI S-Armin Nomor S-375573 Delapan bukti peluru Dirampas negara Sepuluh Sepuluh kebuang PCB Sebuah tas tinggal warna hitam Kombinasi marah Dirampas untuk dimusnahkan Tiga Satu menit mobil gitara No. 731GB Satu menit mobil Toyota Chrome Warna putih No. 4 8488B Setihan komponen mobil L300 Satu buah sat Plastik Dua lembar kaset Kaset kain Satu lembar kasetan Pembayaran sawak amal Bulan Oktober Tahun 2002 Dua lembar kasetan Perjanjian sawak amal Jalan Gatok Subroto Dan Pasar Satu buah katatan Bukir Nomor DBR 15463 Dikembalikan kepada Dikembalikan kepada Jaksaan negeri dan pasal Bapak kesaksian Warnung-warnung Melalui Hedek Setelah Dari 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 Melanggar Pasal 15 Juntung Pasal 6 Karpul Garin 1951 Tentang senjata api Dan bahan Penedak Menimbang bahwa Untuk membuktikan Dakwaan peruntut umum Di persidangan Telah didengar Saksi-saksi yang memberikan Keterangan di bawah Sumpah masing-masing Seperti berikut Saksi satu Noman Kertajaya Bahwa benar Pada hari Saktu Kamal 12 Oktober 2002 Sekitar 23.15 Saat saksi Menonton Televisi Di rumahnya Telah mendengar Bunyi redakan Yang sangat Keras Satu kali Saksi Mengira suara tersebut Adalah gantung listrik Yang meredak Sesaat kemudian Saksi ditelepon Oleh kepenakannya Yang menyatakan Bahwa di kute Ada bom Meredak Setelah menyuruh Saksi untuk Mengecek Kakak Ipana Yang bernama Inoman Mawa Yang bekerja Sebagai sopir Yang sering Mangkal mencari Tamu Di sari klub Dengan membawa Pemutinjang BK 1553 CV Bahwa Sesampainya Di sana Saksi melihat Dari jarak Lebih kurang 150 meter Kebaran api Yang kiri Banyak Kenderaan yang hancur Banyak toko-toko Dan bangunan yang rusak Serta banyak korban Yang meninggal Yang put Dengan ambulan Sedang yang masih hidup Yang put Dengan segera motor Bahwa ternyata Kepulau 0-3 Kebetulian Kebanyakan Warna Apalagi Melihat Meledakan Mom tersebut Sampai sekarang Masyarakat kutu Masih merasakan trauma Takut Dan ngeri Jangan-jangan L300 tersebut Berwarna putih Dan bagian bawah Strip warna hijau Plak Dekan Bahwa Saksi tidak mengertahui Mobil tersebut Takkan digunakan Untuk apa Setelah saksi Dicari polisi Baru-lalu Diketahui Kalau mobil tersebut Dipakai Untuk berdaftar Mom dikutu Bahwa mobil L300 tersebut Pada saat Dibuli Mengkaki asing Jok tengah Dan belakang Dibukus dengan Kain merah Serta roda Bahwa benar Getaran buatan Memiliki Tipe yang lain Dengan getaran gempa bumi Hal ini dapat Dilihat dari Kecepatan penurunan Gelompat getaran Jadi yang membedakan Antara getaran gempa bumi Dengan getaran Buatan Adalah getaran Yang disimbulkan oleh gempa bumi Bersifat lama Sedangkan kalau Getaran buatan Bersifat sangat cepat Dan juga Lamanya Getaran atau durasi Akibat rendahkan Buatan Lebih pendek Banyak yang mampu Menimbulkan getaran Buatan Seperti yang terkata Pada saat itu Bahwa saksi Beterja di telepon Sejak tahun 1924 Dan pada saat Kejadian Saksi sebagai Kepala Lalu Tiga Pengandung arti Bahwa di satu pihak Pemidanaan berdakwa Sesuai harkat Dan martabatnya Menimbang Pau Pancasila Yang menemukan Karenanya Apabila manusia Membunuh hak-hak Sesamanya Tanpa alasan-alasan Indonesia Menimbang Bahwa selanjutnya Yang perlu dipertahankan Dimana telah terbukti Bahwa terdakwa Selaku turut serta Atau Medededer Sifat masa Hilangkan nyawa Dan harta benda orang lain Dan Dan Sifat Yang harus Menderita Karena Sifat Tersebut Ketindakan Bahwa Tidak Bidana Terorisme Yang dilakukan Setelah Dan menuntut Agar Perlaku Tidak Perlaku Di bidana Setimpang Bidanaan itu sendiri Dimaksudkan Pula Untuk Kepentingan Hukum Majelis mendapatkan Hal-hal yang Memberatkan Bagi terdakwa Yaitu Sebagai berikut Satu Terdakwa Tidak Merasa Bersalah Bahkan Merasa Yakin Tindakannya Adalah Ibadah Sektor asing Untuk Melakukan Investasi Di Indonesia Dan Menyebabkan Semakin Terpuruknya Perekonomian Nasional Tiga Bahwa Perkuatan Terdakwa Telah Menyebabkan Terpuruknya Kegiatan Pariwisata Di Bali Dan Mengakibatkan Banyak Pengangguran Empat Bahwa Perkuatan Terdakwa Bersama Dengan Kelompoknya Meledakkan Bom Bali Merupakan Kejahatan Yang Spesial Luar Biasa Dan Termasuk Kejahatan Melawan Kemanusiaan Menimbang Bahwa Dengan Memperhatikan Hal-hal Tersebut Di atas Maka Menurut Majelis Bidana Yang Dijatukan Sebagaimana Yang Akan Disebutkan Dalam Amar Putusan Di bawah Ini Adalah Sudah Tepat Adil Dan Seimbang Dengan Kesalahan Terdakwa Menimbang Bahwa Mengenai Barang Bukti Berupa Uang Sejumlah 2 Juta Rupiah URI Nomor 2 Tahun 2002 Yungto Pasal 1 Dan Undang Nomor 16 Tahun 2003 Yungto Pasal 55 Ayat 1 Kuh P Dan Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Garis Miring DRT Garis Miring 1951 Serta Bapak 16 Bagian Ketiga Dan Keempat Puhak Mengadias Mukras Aliyak Sohwan Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan Bersalah Kemelakukan Tindak Pidana Secara Bersama Sama Merencanakan Memelakukan Tindak Pidana Terorisme Dan Sanpah Menguasai Senjata Api Dan Amunisi Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Oleh karena Itu Dengan Pidana Mati Memerintahkan Agar Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahanan 4 Menetapkan Agar Barang Bukti Berupa 1 Wang Naik Sebesar 5 970 Rupiah Senjata APSN US Army Nomor Seri 3 7 5 5 7 3 8 Butir Peluru Dirampas Untuk Negara 2 10 Buah PCB Sebuah 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 Tinggal Warna Hitam Kombinasi Merah Dirampas Untuk Dimusnahkan Tiga 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 Satu Unit Mobil Vitara Nopo L 3 Sub 7 31 GB Satu Unit Toyota Crown Warna Putih Nopo G 8488B Terpih Komponen Komponen L300 Satu Buah Sabu Plastik Dua Buah Lembar Keset Kain Satu Lembar Kletansi Pembayaran Sabah Kamar Bulan Oktober 2002 Dua Lembar Serat Perjanjian Sabah Kamar Jalan Ketor Sibur Dan Pasar Satu Buah Buku Catatan Kir Nomor DPR 15 463 Dikembalikan Kepada Kejaksaan Negeri Denpasar Untuk Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Lain Lima Membankan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp5.000 Demikianlah Diputuskan Dalam Rapat Permusyawatan Majelis Sajim Pengendali Denpasar Sebagai Hakim Kutua Majelis Istin Rahayu S.H. Hidup Agustu Yantara S.H. Igus Ingur Asta S.H. Masing-masing Sebagai Hakim Anggota Majelis Putusan Mana Diucapkan Pada Hari Kamis Tanggal 2 Oktober 2003 Oleh Hakim Kutua Majelis Dan Anggota Tersebut Di atas Dalam Perjalanan Yang Dinyatakan Terbuka Untuk Umum Dengan Dikantinya Oleh Kutut Swastika S.H. Anak Agung Ayu Anong Buswadi S.H. Dan Iwayan Dres S.H. Masing-masing Sebagai Panikra Pengganti Pada Penggantian Denpasar Dan Dihadiri Oleh Kutu Indriyati S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Denpasar Serta Dihadiri Pula Oleh Terdakwa Dan Dihampingi Oleh Tim Saudara Penuntut Dihadiri Kutusan Dari Majelis Atas Diri Saudara Dan Atas Dihadiri Saudara Yang Menuruti Penasihat Hukum Dapat Menyatakan Pikir-pikir Atau Menyatakan Pandi Dalam Waktu Tujuh Hari Atau Saudara Dapat Menyatakan Menerima Kutusan Pengendian Selanjutnya Saudara Dapat Mengohon Grahasi Baik Sebelum Cidang Kami Tutup Apakah Ada Hal-Hal Lain Yang Disampaikan Dalam Bersidang Ini Saudara Berkaitan Dengan Hak-hak Dari Badan Baik Majelis Kami Ingin Mendapatkan Kesempatan Sebelum Mengakhiri Sidang Ini Untuk Berbincang Sebentar Dengan Untuk Menyampaikan Hanya Silahkan Dari Berkaitan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.